Ya pemerintah suasana duka masih menyelimuti keluarga Antoni Sinaga, korban tewas saat gempa di Kota Palu. Jasad korban yang ditunggu selama 6 hari untuk proses pemulangan ke kampung halamannya di Danotoba, Sumatera Utara saat ini disemayamkan di kampung halamannya. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Antoni Sinaga, korban tewas saat gempa di Kota Palu. Sejumlah warga dan kelabat mendatangi rumah korban yang terletak di perapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Prosesi adat badak dilakukan saat jasad korban disemayamkan di rumah duka. Jasad pemuda 31 tahun yang bekerja sebagai supervisor perusahaan rokok ini sempat tertahan karena sulitnya akses jalan dari Kota Palu. Bahkan, proses pemulangan jasad korban memakan waktu yang cukup lama. Dibantu perusahaan tempatnya bekerja, jenazah korban dibawa menggunakan jalan darat selama 30 jam menuju Kota Makassar. Kemudian jenazah diterbangkan ke Jakarta menuju Bandara Kuala Namu. Penantian selama 6 hari dirasakan keluarga sangat menyedihkan saat menunggu proses pemulangan jenazah korban. Bapak tertahan selama 6 hari alasannya transportasi ke Kota Palu lumpuh. Melalui darat juga susah, melalui udara juga susah, bandara katanya rusak total. Tidak dapat untuk ditutup sampai dibagusi kembali. Perasaan keluarga kami sangat sedih, sangat berduka atas meninggalnya abang kami ini. Kami dari keluarga tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa menerima abadanya. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di komplek pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumah orang tua korban. Menurut informasi saat gempa terjadi, Antoni bersama temannya sedang berada di dalam kantor usai mengikut jerapat. Mereka sempat berupaya menyelamatkan diri dari lantai dua kantornya. Namun naas korban tertimpa reruntuhan dan menyatakan meninggal dunia. Dari Kabupaten Simbalungu, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Anyus melaporkan.